Oke, selanjutnya apakah itu linier? Kan ada regresi linier ya. Apakah itu linier? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, di garis ya, jadi garis. Kita mengatakan garis linier itu ada dua komponen yang tidak kita ketahui, yaitu beta 0 dan beta 1. Kalau kita belajar membuat garis pada masa di matematika, misalkan Anda ingatkan persamaan garis itu Y sama dengan MX ditambah B, seperti itu, kemiringan gradien dan interceptnya. Kurang lebih mirip ketika kita bawa ke regresi liniernya statistik. Nah, beta 0 ini ada intercept. Intercept itu adalah ketika X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan nilai interceptnya ini. Tidak ada artinya, tidak ada artinya, maksudnya tidak memiliki makna dalam konteks terhadap data. Hanya sebagai penyesuaian terhadap tinggi garis. Mesti katakan ya, kan tidak mulai dari 0, 0. Bisa mulai dari sini, bisa dibawa seperti garis yang ini, seperti ini, beta 0. Ada pun kemiringannya, yaitu perubahan nilai Y untuk setiap kenaikan X. Misalkan X naik satu unit, Y-nya naiknya berapa? Itu disebut dengan slope atau kemiringan. Gradien garisnya. Itu beta 1. Oke, itu yang disebut dengan linier. Jadi ada dua komponen. Nah, intercept dan kemiringan, Anda perhatikan ya, di sini same intercept, sama-sama startnya dari sini. Tapi gradiennya berbeda ya. Satu ke atas sana ya, itu ke bawah berbeda. Kalau di sini interceptnya berbeda. Startnya ada yang dari yang hijau ini, dari bawah sendiri, merah yang paling atas, tapi kemiringannya sama. Nah, kemiringannya sama. Different intercept, tapi kemiringannya sama. Nah, ingat, statistik itu adalah, sekali lagi, bagaimana kita berangkat dari sampel untuk memprediksi, mengambil inferensi tentang populasi. Jadi, kita nggak tahu beta 0 dan beta 1-nya berapa. Nanti akan kita estimasi nilai itu dari data yang kita miliki. Beta 0 itu berarti, saya pernah mengatakan ya, sesuatu yang simbolnya Yunani, itu miliknya populasi. Ya, itu paling gampang. Sebenarnya nggak harus selalu seperti itu, tapi paling gampang gitu. Ada pun statistik itu beruf latin. Nah, jadi beta 0 dan beta 1-nya kita nggak tahu. Maaf, ini harusnya beta 0 dan beta 1. Kemudian, yang kita akan estimasi. Nah, estimatornya itu. Nah, beta 0 dan beta 1 merupakan estimasi. B0 dan B1 merupakan estimasi dari beta 0 dan beta 1. Nah, kita akan mencari B0 dan B1. Cara mencari B0 dan B1 dari data yang kita miliki, dari sampel. Nah, data sampel kita, misalkan X1, kemudian Y-nya Y1, dan seterusnya sampai Xn dan Yn. Sehingga nanti, persamaan regresi kita bunyinya seperti ini. Y topi, mengapa dikasih topi? Saya juga pernah mengatakan di kuliah, topi itu berarti estimasi. Kalau nggak ada huruf Yunaninya, kita kasih topi. Kayak proporsi. Proporsi kan punya populasi kan B. Tapi proporsi punya sampel, kita kasih topi atasnya. Berarti itu punya estimasi dari sampelnya. Nah, sama. Ini Y yang akan kita estimasi. B0-nya dari sampel, nanti kita cari. B1-nya juga dari sampel. Dan Anda perhatikan tadi, namanya model selalu ada salah. Selalu ada melesetnya. Jadi, model memiliki error dengan hasil yang sesungguhnya. Lalu bagaimana cara kita mencari kebaikan? Apakah model itu cukup baik? Artinya mencari errornya. Seberapa errornya? Ada dua cara. Yang pertama, kita nanti meminimasi jumlah nilai absolut residual. Jadi, errornya kita cari dulu antara outcome sesungguhnya dengan model kita. Kita punya model. Kemudian kita bandingkan dengan outcome sesungguhnya. Lalu kan ada error, ada selisih. Cara pertama adalah ini, errornya kita absolutkan. Yang kedua, kita kuadratkan dulu tiap error. Kemudian kita jumlahkan. Ini yang akan kita cari. Namanya least square, kuadrat terkecil. Kita akan menggunakan yang nomor dua ini. Mengapa least square? Paling banyak digunakan. Mudah dihitung. Dan seterusnya. Tapi kalau Anda sudah advance statistik, tidak terbatas cuma least square. Saya ulangi lagi. Model regresi seperti ini. Y adalah predicted. Jadi, estimasinya, variable dependent-nya. B0 intercept-nya, hasil dari nanti di dasi seri sampel kita hitung. B1 kemiringannya. X adalah variable independent predictor. Jadi, begini. Kita kan tadi ada nilai, ada nilai, ada nilai Y asli dan nilai X ya. Ada nilai Y dan nilai X. Kemudian, X-nya ini kan ada X1, X2, sampai Xn. Untuk mencari X1 ini, nanti kita masukkan ke sini. B1, B0, dan B1 kan ketemu, dihitung. Nanti dihitung, ada caranya menghitung. Kemudian, masukkan X1 berapa nilainya? Ketemulah Y prediksinya. Jadi, kalau nanti Anda mau masukkan nilai X sembarang yang enggak ada di tanda, misalnya Anda punya X lagi di luar ini. Misalkan Anda punya X berapa. Anda tinggal masukkan ke sini. Nanti nilai Y estimasinya berapa. Seperti itu. Tapi untuk membangun, mencari B0 dan B1, kita memang butuh Y dan X dulu. Y1, Y2, sampai Yn. Kita butuh data ini kan? X1, X2, sampai Xn. Dari sini nanti kita bisa mencari B0, lalu kita bisa mencari B1. Errornya gimana? Errornya ini. Berarti errornya adalah Y1 dikurangi Y topi. YI dikurangi YI topi. Ini kan data asli ini. Ini data asli. Ini data asli. Bulet-bulet ini data asli. Ini penggambaran yang cukup bagus. Ini hasil kita tadi. Bikin regresi linier. Ini hasil kita. Ini saya gambarkan di sini. Ini Y topi. Sama dengan B0 ditambah B1 X. Ketemulah garisnya ini. Kemudian, sudah ketemu ini. Kemudian, tentu saja ada error. Ini kan hasil estimasi dibandingkan dengan hasil realnya dari data awalnya. Misalkan Y pertama. Y1-nya berapa? Ini kan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Ini kan ada 6 unit. Kita bandingkan. Ini kan ada error. Ada selisih. Ini namanya error. Error ini terjadi acak. Sama. Ini nanti ada error. Ini pas ini. Tidak ada error kebetulan untuk yang nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi paling kecil kemungkinan. Selalu ada error meskipun kecil. Makin kecil error, tentu saja makin bagus. Berarti makin model itu makin bisa menggambarkan data. Ini namanya error acak. Ini namanya error. Tadi Y topinya kan ada di sini. Seperti itu. Error ini kita kuadratkan. Lalu dari situ kita bisa menurunkan apa yang disebut dengan koefisien determinasi. Adalah seperti korelasi tadi. Tapi dikuadratkan. Cuma dalam regresi ada caranya. Pertama, jadi jumlah SST itu jumlah kuadrat total. SST itu artinya sum of square. Jadi, rata-rata ini. Sum of square itu adalah kita cari Y rata-rata dulu. Jadi, berapapun Y-nya kita rata-rata. Kemudian YI, nilai data yang asli, itu selisihnya dengan rata-rata berapa. Dikuadratkan. Kemudian ini tadi, sum of square residual tadi ya. Residual yang tadi, yang saya bahas di sebelumnya. Kemudian SSM, yaitu, itu adalah perbedaan antara SST dengan SSL. Jadi, perbedaan ini. Misalnya nomor dua ini ya. Nomor dua ini saya perhatikan. Nomor dua ini. Kan garisnya ini. Jadi, yang mana? Perbedaan antara SST dengan SSR. Kan ini tadi, di sini. Sorry gambarnya. Kemudian, yaitu, sini. Koefisien determinasi ini gunanya apa? Dia akan mengukur seberapa besar model. Dan dia merupakan kuadrat dari koefisien korelasi. Menyatakan berapa persen variabilitas dalam variable dependent atau y yang dapat dijelaskan oleh model. Ada pun satu dikurangi R kuadrat, besarnya variabilitas yang disebabkan oleh variable yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dan nilainya antara 0 sampai 1. Misal, R-nya itu 0,7. Berarti R kuadratnya. Berarti 70 persen dari variabilitas di dalam. Kita pakai contoh, katakanlah yang hidrokarbon sama purity tadi. Ambil katakanlah 0,7. Saya tidak tahu, tidak saya hitung. Semisalkan saja. 70 persen berarti 70 persen variabilitas dalam kemurnian oksigen. Dalam kemurnian oksigen disebabkan oleh tingkat hidrokarbon. Seperti itu cara menginterpretasikan datanya. Ada pun yang 30 persen, itu dijelaskan oleh variable yang tidak kita masukkan ke dalam model. Nanti di dalam regresi linier, ada namanya uji kebaikan model atau overall fit of model. Caranya bagaimana? Kita pecah dulu, kita uraikan dulu sumber variansinya. Ada tadi total, kemudian error, dan regresi. Mirip dengan gambar yang ini. Ini kan pemecahan. Ini nanti yang mendasari tadi. Untuk uji kebaikan model, kita mencari sumber variansinya dari sini. Kalau untuk regresi, maka pertama kan jumlah kuadrat SSM. Sum of square. Coba Anda cek buku saya. Dicek ya, saya menggunakan istilah yang sama atau pakai istilah JK, jumlah kuadrat. Anda bisa cek nanti, kurang lebih. Saya pakai istilah bahasa Indonesia, jumlah kuadrat. Jika ya, SS. Derajat bebasnya satu. Kemudian rataan kuadratnya adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Ada pun error. SSR, ini dari mana? Kemudian SSM, tadi SST dikurangi SSR, SSR-nya ini. Jadi data mentahnya dikurangi rata-rata dikuadratkan. MSR-nya, tadi yang error, dibagi DFR-nya. Oke. Nanti akan dijadikan untuk pengujian adalah uji F. Uji F sendiri adalah dari rataan kuadrat regresi dibagi rataan kuadrat error. Secara sensenya begini. Kita kan ingin model itu lebih bagus daripada error-nya, kan? Nah, maka kita ingin F-nya cukup besar. Ininya kita ingin besar, si MSM-nya ini. Daripada error-nya. Nah, jadi ini untuk menguji apakah regresi itu cukup baik digunakan untuk menjelaskan data kita. Tujuannya seperti itu. Selanjutnya, setelah kita menguji. Jadi langkah pertama, dalam uji regresi itu kita uji kebaikan model. Yang kedua, kita uji koefisien regresinya. Ingat, model yang kita bentukkan seperti ini. Y topi sama dengan B0 plus B1. B0 dan B1 dihasilkan dari sampel. Lalu kita ingin menguji apakah dia signifikan atau tidak. Signifikan atau tidak itu sama artinya dengan apakah si beta sama dengan 0. Ingat, menguji itu berarti yang kita ujikan parameter populasi. Seperti Anda belajar pengujian hipotesis rataan. Kan, mu sama dengan sekian. Atau ada dua populasi, misalnya mu A sama dengan mu B dan sebagainya. Sama, ingat. B1 itu parameternya beta 1. Berarti sama dengan menguji apakah secara populasi beta 1 sama dengan 0, tidak. Nah, seperti itu. B0-nya kok nggak diuji, Bu? Tidak. Karena biasanya orang tidak berminat menguji intercept. Meskipun, kalau Anda menggunakan software, software akan memberikan juga hasilnya. Karena itu sudah by default. Tapi jarang yang bidang di engineering itu jarang menggunakan. Meliki kepentingan dengan si intercept. Walaupun untuk bidang-bidang tertentu ada. Cara mengujinya bagaimana ini? Kita menggunakan T. Nah, jadi nilai beta B1 dikurangi 0. Dikurangi. Ini kan awalnya begini rumusnya. B1 dikurangi beta 1. Standar error. Standar errornya beta 1. Nah, ini kan sama dengan 0. Maka hasilnya sama dengan 0. Lalu Anda cari di tabel, untuk T, karena ini tidak sama dengan, berarti kan dua sisi, alfanya bagi dua. Kalau Anda menentukan alfa 0,05, ya berarti jadi 0,025, derajat bebasnya N-2 Anda cari. Lalu Anda cocokkan T hitung tadi dengan T, daerah kritis tabel, lebih besar atau lebih kecil di daerah penolakan, atau tidak di daerah penolakan. Atau kalau pakai software, mudah saja ketemu p-value-nya Anda bandingkan dengan 0,05. Nah, jadi begitu. Tentang regresi, saya cukupkan dulu. Nanti kita akan sambung.